Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa sosok yang saat ini memutuskan menjadi muslim dan belajar serta mendalami agama Islam. Untuk membantu para mu'alaf mengenal Islam lebih dalam, Ustadz Nababan berjuang mendirikan pesantren. Berkat doa dan kerja kerasnya, enam pesantren mu'alaf telah berhasil dibangun di Indonesia. Kisah inspiratifnya akan kami sajikan khusus dalam program spesial Ramadan, Meniti Jalan Ilahi. Islam itu mengajarkan kepada kita kedisiplinan. Ini nilai-nilai yang luar biasa saya dapatkan dalam Islam. Kemudian Islam mengajarkan tentang kebersihan, tentang ketertiban, kerapihan, toleransi yang luar biasa. Yang saya tidak pernah merasakan hal ini sebelum dulu menjadi muslim. Terangkat dari curhat pertanyaan para mu'alaf kepada saya, dari situlah saya mulai tersentuh, merasa terpanggil untuk memberikan perhatian, memberikan pembinaan kepada para mu'alaf ini. Awalnya dari tahun 1998, ketika saya sudah mulai berdakwah, berinteraksi dengan masyarakat, terutama para mu'alaf. Saya sudah mulai membina para mu'alaf itu dari masjid ke masjid secara nomaden. Dan dari situ saya sudah mulai berkeinginan, punya hasrat untuk mendirikan pesantren mu'alaf. Alhamdulillah, cita-cita saya, doa saya baru dijabat oleh Allah SWT, kurang lebih 10 tahun kemudian. Tepatnya tahun 2007, saya membeli tanah di Bintaro. Kemudian 2008, saya membangun pesantren mu'alaf putra yang pertama. Dan Alhamdulillah, sampai hari ini, akhirnya saya sudah mendirikan 6 cabang pesantren mu'alaf di Indonesia. Dan saya beri namanya, pesantren mu'alaf, Anaba Center Indonesia. Ya, tujuan utama mendirikan pesantren mu'alaf ini tentu adalah memberikan tuntunan, bimbingan secara menyeluruh terhadap para mu'alaf. Lalu, untuk mencapai Islam yang kafah ini kan tidak mudah. Perlu ada satu pembinaan. Nah, pembinaan ini yang kami lakukan di pesantren ini adalah, yang pertama, pembinaan akidahnya dulu. Baru yang berikutnya, kita ajarin mereka yang membaca Al-Quran, kita ajarin mereka tentang fikir ibadah, fikir-fikir dasar, hukum-hukum Islam. Jadi, secara menyeluruh apa yang dipelajari pesantren pada umumnya, itu pula yang kita tanamkan kepada anak-anak santri mu'alaf kita di pesantren mu'alaf Anaba Center Indonesia ini. Menurut saya, Ustaz Nababan itu beliau adalah seorang sosok orang tua yang sangat luar biasa sekali. Bukan hanya itu, beliau juga sebagai mentor yang baik untuk kami para santri. Karena beliau lah, saya bisa mengetahui apa yang belum saya ketahui. Beliau selalu memberikan yang terbaik kepada saya, kepada kami para mu'alaf. Meniti jalan ilahi itu artinya adalah bahwa kehidupan kita ini harus diwarnai seluruhnya oleh nilai-nilai ilahi. Artinya kita menjalani kehidupan ini harus berdasarkan tuntunan Allah SWT, tidak mengikuti hawa nafsu kita. Siapa yang selalu bersandar kepada Al-Quran, maka dia selalu berada dalam naungan cahaya Allah SWT.